Oke, kali ini kita coba setting Casio G-Shock GBD-200SM-1A6. Pertama-tama, tahan tombol kiri atas selama berapa detik. Untuk menggeser panahnya, gunakan tombol kiri atas atau bawah. Pertama yang kita setting home time-nya. Tekan tombol kanan atas untuk memilih. Setelah itu, pilih City. Setelah itu, pilih Bangkok untuk wilayah Jakarta atau WIB. Untuk menggeser panahnya, tekan tombol kiri atas atau bawah. Setelah itu, tekan tombol kanan atas untuk memilih. Setelah itu, tekan tombol kanan bawah sekali untuk kembali. Setelah itu, kita setting time adjust. Tekan tombol kiri atas atau bawah untuk menggeser. Setelah itu, tekan tombol kanan atas untuk memilih. Setelah itu, geser panah ke mode 12 hour atau 24 hour. Tekan tombol kanan atas sekali. Pilih 24 hour. Lalu tekan tombol kanan atas sekali. Setelah itu, geser panah ke manual. Setelah itu, tekan tombol kanan atas sekali. Sekarang kita setting jam-nya. Tekan tombol kiri atas atau bawah untuk mengubahnya. Setelah itu, tekan tombol kanan atas sekali untuk berpindah. Sekarang kita setting menit-nya. Untuk mengubahnya, tekan tombol kiri atas atau bawah. Setelah itu, tekan tombol kanan atas sekali untuk berpindah. Sekarang kita setting tahun-nya. Untuk mengubahnya, tekan tombol kiri atas atau bawah. Setelah itu, tekan tombol kanan atas sekali untuk berpindah. Sekarang kita setting bulannya. Untuk mengubahnya, tekan tombol kiri atas atau bawah. Setelah itu, tekan tombol kanan atas sekali untuk berpindah. Sekarang kita setting tanggalnya Untuk mau ubahnya, tekan tombol kiri atas atau bawah Setelah itu, tekan tombol kanan atas untuk save Pilih yes Tekan tombol kanan atas sekali Setelah itu, tekan tombol kanan bawah dua kali untuk kembali Oke, jam tangan sudah selesai di setting, sudah bisa digunakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih